Pemirsa Anda yang berencana menyelenggarakan resepsi pernikahan harus bersabar menunggu masa PPKM berakhir. Di Depok, Jawa Barat, resepsi pernikahan yang digilar warga terpaksa diwubarkan petugas gabungan karena dianggap mengumpulkan orang banyak dan melanggar aturan PPKM. Petugas gabungan dari TNI Polri yang dipimpin langsung oleh Komandan Koramil Sukmajaya dan Satgas COVID Kelurahan Sukmajaya mendatangi sebuah rumah di Jalan Haji Inan di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Tenda dan pelaminan untuk pasangan pengantin sudah terpasang. Hidangan juga telah disiapkan untuk keacara resepsi. Namun petugas dengan tegas meminta pemilik rumah yang menyelenggarakan acara tersebut untuk membatalkan atau menunda acara tersebut. Sejumlah anak sekeluarga dan tamu yang telah hadir juga diminta membuarkan diri. Meski orang tua pengantin sempat meminta izin agar resepsi pernikahan tersebut tetap berlangsung dengan tamu undangan terbatas, petugas tetap tidak mengizinkan. Undangan yang telah disebar berjumlah lebih dari 1.500 undangan. Resepsi pernikahan akhirnya dibatalkan dan pihak keluarga membongkar tempat pelaminan serta tenda untuk tamu undangan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.